Kita sudah terhubung dengan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Flora Dianti. Selamat pagi Mbak Flora. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Mbak Flora ini bagaimana tanggapan Anda terkait sidang PKA 6 terpidan yang kemarin sudah disampaikan begitu ya para saksi, bersaksi di persidangan? Oke, terima kasih Mas. Jadi begini, kalau misalnya PKA itu kan yang paling gampang untuk diterima permohonan itu apabila ada nofum atau suatu keadaan baru, atau bukti baru. Nah, kemungkinan besar yang digunakan di sini adalah keterangan saksi. Dia mengubah keterangan saksi, begitu. Tapi secara normatif sebenarnya PKA itu adalah satu, dia selain kecuali ada nofum baru, itu juga memeriksa mengenai kekilapan hakim atau kekeliruan hakim. Jadi penerapan hukumnya. Jarang sekali yang namanya PKA itu memeriksa mengenai alat bukti atau nilai dari pembuktian. Nah, namun kalau misalnya di sini keterangan-keterangan saksinya mengubah semua gitu ya dengan pasti yang ditanyakan kenapa saat itu Anda melakukan ini. Nah, makanya tadi ditanyakan juga kan, pada saat diperiksa Anda membaca nggak BAP-nya? Nah, karena itu prosedurnya. Yang ditanyakan adalah prosedurnya. Apakah prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan atau di proses upload? Kalau misalnya tidak, maka keterangan saksi ataupun alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak di proses upload atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka hasilnya keterangan saksinya juga dianggap ataupun alat bukti apapun yang diperoleh secara tidak sah akan menjadikan alat bukti itu juga tidak sah. Makanya itu tidak bisa dijadikan dasar keyakinan hakim. Nah, ini yang kemudian dicoba mungkin ya oleh para terpidana untuk mengubah keyakinan hakim itu termasuk juga oleh penasihat hukum yang bagaimana sih mengubah keyakinan hakim yang dulunya keyakinan hakim itu berdasarkan keterangan saksi si A, si B, si C, si D gitu ya. Nah, dalam hal ini semuanya kan terpidana ya. Kalau misalnya terpidana sudah pasti mereka secara psikolog mereka akan mencoba untuk membela dirinya gitu ya. Namanya juga ada konsep non-serve incrimination yaitu terpidana itu atau terdakwa atau tersangka itu tidak boleh memberikan keterangan yang memberikan dirinya sendiri. Sehingga kemudian kalau misalnya mereka membela diri itu sah-sah saja gitu. Dari awal sebenarnya itu sudah sah-sah saja. Makanya pertanyaannya kenapa tidak dari awal mereka memberikan keterangan yang sebenarnya begitu. Nah, itu yang harus digalikan. Kalau misalnya ada memang proses yang tidak benar gitu, maka hal itu bisa mengkarungi keyakinan hakim. Karena berarti keyakinan hakim pada saat itu tidak didasarkan kepada alat utian sah gitu. Oke, Mbak Flora tadi kalau disampaikan bahwa adanya perbedaan gitu ya dari keterangan saksi yang pada kemarin itu telah memberikan keterangan dan persidangan. Berarti dalam hal ini penerapan hukumnya nanti hakim akan mengubah juga? Karena ini nanti sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh para saksi di persidangan? Ya, bisa jadi. Jadi begini, keyakinan hakim itu didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah. Nah, pada saat yang sebelumnya itu harus dielaborasi lagi. Keyakinan hakim pada saat itu didasarkan kepada apa sih? Kalau misalnya hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang pada saat ini diajukan di sidang PK, kemudian keterangan itu berubah pada saat ini ya di sidang PK ini, maka bisa jadi itu juga akan mengubah keyakinan hakim. Sepanjang memang hakim percaya ya. Kembali lagi, selain keterangan yang diberikan, yang sudah berubah ini, maka akan ditanyakan juga alasan perubahannya kenapa. Pada saat itu apakah memang pengambilan keterangan atau interogasi atau interview pada saat itu, itu memang dilakukan secara sah. Kembali lagi, kalau misalnya tidak sah ya memang itu tidak sah, tidak bisa digunakan bagi dasar keyakinan hakim. Bisa jadi kemudian pada saat ini hakim akan mengubah keyakinannya begitu. Berdasarkan keterangan saksi yang sekarang. Oke, artinya apakah ini dalam sidang pembuktian PK 6 terpidana mempunyai peran yang cukup besar untuk membuktikan kasus kematian Vina dan Eki? Iya, pastinya. Jadi kalau misalnya terangan-keterangan saksi ini berubah semua, lalu kemudian saling bersesuaian, lalu kemudian bersesuaian juga dengan alat bukti yang lain, ya cocok, maka kemudian bisa jadi ini akan mengubah keyakinan hakim pada saat itu, yang betulnya keyakinan hakim sekarang. Nah, sekarang persoalannya kan, ini kan untuk menyatakan bahwa ini keterangan-keterangannya bisa nggak sih dijadikan alasan untuk PK gitu. Apakah kemudian keterangan kalau sudah bisa jadi alasan PK, selanjutnya apakah bisa mengubah keyakinan hakim? Karena di dalam hukum acara pindana, namanya alat bukti itu tidak ada yang sifatnya mengikat, sifatnya bebas. Hakim tidak terikat dengan apakah dia, mereka harus percaya dengan keterangan saksi ini atau tidak. Sehingga kemudian, kalau kemudian ada keterangan saksi seperti ini, selanjutnya tugas hakim untuk mengelaborasi lebih lanjut gitu. Apakah menurut majelis hakim, saksi-saksi yang mengubah keterangan ini memang sudah benar pada saat ini keterangan yang pada saat ini dilakukan. Lalu kemudian kalau sudah benar, apakah bersesuaian dengan alat bukti yang lain? Lalu kemudian, kenapa pada saat ini mereka mengubah keterangan, apa yang terjadi pada saat itu? Tentunya hal-hal itu yang akan digali lebih lanjut oleh hakim. Dan kemudian pada hari ini diketahui bahwa ada sebanyak 16 saksi yang akan dihadirkan di persidangan, dan ini diantaranya ada Dede Risuanto yang hampir sama dengan saksi kemarin yang mengatakan bahwa memberikan keterangan palsu, dan juga Dede Risuanto ini diketahui sudah mencabut keterangannya. Dan menurut Anda sendiri dari saksi yang akan dihadirkan, ini akan support satu sama lain dari saksi-saksi sebelumnya? Ya, bisa jadi begitu. Kalau misalnya yang pasti alat bukti apalagi saksi itu tidak bisa berdiri sendiri, atau lulus testis-lulus testis istilahnya. Artinya bahwa yang namanya alat bukti itu harus saring bersesuaian. Begitu juga saksi. Apalagi saksi, kalau misalnya saksi itu dia cuma berdiri sendiri, itu tidak akan dianggap sebagai alat bukti. Dia harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Bisa antara saksi dengan saksi, bisa alat bukti saksi dengan alkurat atau ahli. Nah, kalau di sini, izin kalau misalnya di sini, saya lihat ini kan alat bukti bukan, maksudnya alat bukti keterangan terdakwa atau termidana. Nah, kalau misalnya dalam KUHAB, alat bukti keterangan terdakwa itu berdiri sendiri dalam arti keterangan saksi yang lain, keterangan terdakwa itu tidak bisa kemudian memberatkan terdakwa yang lain. Kalau misalnya ini dianggap sebagai keterangan saksi, maka keterangan saksi ini harus bersesuaian. Kalau misalnya dianggap keterangan terdakwa, ya masuk keterangan terdakwa atau terdakwa, maka dalam hal ini, keterangan terdakwa ini yang memberatkan, itu tidak akan mempengaruhi keterangan terdakwa yang lain. Misalnya, kalau misalnya A bilang, iya, saya melakukan pembunuhan itu bersama-sama dengan si A, si B, si C, itu adalah terdakwa. Maka keterangan si A ini hanya mengikat dirinya sendiri. Tidak mengikat keterangan yang kemudian memberatkan terdakwa yang lain. Begitu. Oke.